Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, welcome back to Profesor Aira Channel nah kali ini kami akan membahas materi kimianalisis ya yaitu prinsip kerja spektrofotometri UVV nah sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa di like ya, komen, share, dan subscribe channel ini, karena subscribe itu kan gratis ya teman-teman jadi gak ada salahnya kalian untuk subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang, terima kasih oke, ke materinya jadi kita akan membahas tentang spektrofotometri UVV nah contohnya seperti ini gambarnya ya ini gambar contoh dari spektrofotometri UVV dimana spektrofotometri UVV ini adalah teknik analisis spektroskopi yang memakai sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet atau UV dimana panjang gelombangnya 200-380 nanometer dan sinar tampak atau visible yaitu 380-780 nanometer dengan menggunakan instrumen spektrofotometer dimana analisis dari spektrofotometri ini merupakan analisis kimia yang berdasarkan pada pengukuran intensitas warna larutan yang akan ditentukan konsentrasinya ya dibandingkan dengan larutan standar nah larutan standar itu adalah larutan yang telah diketahui konsentrasinya terlebih dahulu nah seperti namanya ini spektrofotometri ini kan ada sebenarnya dari dua kata ya spektrometri dan fotometri dimana spektrometer ini ya sorry spektrometer ini ialah alat yang menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu nah sedangkan fotometer ini adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsi nah seperti itu ya teman-teman pada umumnya spektrofotometri UV-Vis nah prinsip dasar spektrofotometri UV-Vis ya adalah interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis monokromatis ini artinya sinar yang sudah difokuskan ya jadi satu panjang gelombang dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul jadi dia interaksi antara sinar dengan molekul sampel tersebut teman-teman jadi setiap molekul itu kan memiliki sifatnya yang berbeda-beda ya nah dia juga memiliki daya serap yang berbeda-beda interaksi dengan sinar itu berbeda-beda setiap molekul nah spektrofotometri UV-Vis ini merupakan penyerapan sinar tampak ya bisa juga dia UV sinar UV oleh suatu molekul yang dapat menyebabkan terjadinya eksitasi elektron atau transisi elektron dimana eksitasi elektron ini dia dari keadaan dasar ya dari misalnya ya ini dia di kulit dasarnya kemudian dia terkena sinar ya terkena energi nah dia akan menyerap energinya dan dia akan tereksitasi eksitasi itu dia naik satu level ya ke energi yang lebih tinggi atau excitate state nah seperti itu nah dan kemudian dia kembali lagi ke tempatnya semula nah disini dia akan menghasilkan energi berupa cahaya ya lanjut nah transmitan atau absorban jadi transmit apa tereksitasi elektron tadi atau bahasa gaulnya promosi ya promosi elektron itu menyebabkan panjang gelombang cahaya UV-Vis yang diserap tadi berbeda-beda ya tiap molekulnya jadi disini kan ada yang UV itu 200-380 nanometer sedangkan visible 380-700 nanometer nah tiap molekul itu memiliki penyerapan cahaya berbeda-beda ya teman-teman jadi molekul-molekul yang memerlukan lebih banyak energi itu biasanya kalau dia ingin teraksitasi atau promosi elektron dia akan menyerap pada panjang gelombang yang lebih pendek ya nah jadi kira-kira di panjang gelombang yang lebih pendek dia nah sedangkan molekul yang memerlukan energi yang lebih sedikit untuk tereksitasi atau promosi dia akan menyerap panjang gelombang yang lebih panjang nah seperti itu ya jadi itu dia kenapa tiap molekul itu berbeda-beda sifatnya oke kita lanjut oke kita masuk aja ke prinsip kerja spektrofotometri UV-Vis ya dimana pada spektrofotometri UV-Vis ini ada dua lampunya ini guys yang pertama namanya lampu deuterium ya dia panjang gelombangnya 200-380 nanometer dia untuk menganalisis yang penyerapan UV ya kemudian lampu yang kedua namanya wolfram ya dia panjang gelombangnya 380-2200 nanometer kalau gak salah itu untuk yang visible atau cahaya tampak nah dimana lampunya tadi akan diletakkan ya lampunya tadi kemudian lampu tadi akan memancarkan cahaya polikromatis ya dia akan memancarkan banyak cahaya atau panjang gelombang yang banyak kemudian ditembakkan ke prisma ya melalui celah ya disini celah untuk melewati cahaya tadi nah kemudian prisma ini untuk memecahkan cahaya ya ini untuk memecahkan cahaya nah cahaya tadi akan dipecahkan ya menjadi banyak sekali panjang gelombang ya kemudian dia akan melewati celah yang kedua ya nah ini celah ini biasa dikatakan celah optis ya celah optis dia juga ada frame disini dimana celah ini bergerak secara otomatis ya dia bergerak secara otomatis menurut yang kita mau ya jadi kalau misalnya kita mau panjang gelombang sekian dia akan berpindah ya mau panjang gelombang yang panjang atau pendek nah dia terserah pengaturan kita ya kemudian panjang gelombang sinar tadi yang sudah menjadi monokromatis ya dia akan tertembak ke kufet nah jadi fungsi dari tahap ini ya dia gabungan antara celah satu ya prisma dengan celah dua itu apa istilahnya ya mengubah sorry ya mengubah cahaya atau gelombang cahaya yang bersifat polikromatis tadi dari lampunya tadi menjadi monokromatis dimana disini disebut monokromater ya kromater sorry kromater nah monokromater ini bisa menembakkan cahaya monokromatis sesuai yang kita mau ke kufet tadi teman-teman ya jadi ini monokromater namanya ya nah ini monokromater nah setelah itu cahaya yang kita mau ditembakkan ya ke kufet kufet ini tempat untuk sampel ya sampel yang mau kita uji nah kemudian cahaya tadi akan tembus ya dan masuk ke detektor ini detektor ya detektor nah detektor ini fungsinya untuk menyerap sinar ya dan mengubahnya menjadi listrik ya dia menyerap sinar dari dari kufet tadi ya yang ditembakkan dari lampu tadi ke detektor dan sinarnya tadi diubah jadi listrik kemudian diteruskan ya diteruskan ke recorder namanya nih atau komputer nah komputer ini membaca isyarat listrik ya dia membaca isyarat listrik ya kemudian mengubahnya menjadi persen transmitan ya dia akan mengubahnya menjadi persen transmitan atau absorban absorban sih nah kemudian hasil dari komputer tadi akan diteruskan lagi ya diteruskan dan diterjemahkan oleh spektrum ya ini jadi ini spektrum spektrum dimana spektrum ini akan menghasilkan absorban dan panjang gelombang dari sampel tersebut nah nanti akan muncul lah ini grafiknya ya jadi misalnya panjang gelombangnya dapat sekian nanometer dan sekian nanometer misalnya nah hasil itu yang bisa kita analisis ya nah seperti itu jadi kira-kira gambaran singkat dari prinsip kerja dari spektrofotometri nah apabila misalnya kalian masih ada yang kebingungan silahkan tulis di komen ya oke kita lanjut ya nah sumber cahayanya seperti yang saya bilang tadi ada dua ya lampu tungsten atau wolfram nah dimana digunakan untuk mengukur sampel pada daerah visible atau cahaya tampak nah bentuk lampunya ini mirip dengan bola lampu biasa teman-teman dimana panjang gelombangnya 350 sampai 2200 nanometer nah dan spektrum radiasinya berupa garis lengkung waktu pemakaiannya kira-kira 1000 jam ya kemudian lampu yang kedua adalah lampu deuterium dimana digunakan pada panjang gelombang UV atau 200 sampai 380 nanometer panjang gelombangnya dan spektrum radiasinya lurus nah waktu pemakaiannya 500 jam nah wadah sampel kufet itu ada dua jenis juga teman-teman sesuai dengan serapan dari sampel tersebut jadi bahan kufet berpengaruh terhadap panjang gelombang yang dipakai kalau bahan kaca itu untuk panjang gelombang yang visible sedangkan bahan kuarsa itu untuk yang sinar UV oke sekian materi kita hari ini teman-teman terima kasih telah menonton video ini ya nah jangan apabila video ini sangat bermanfaat buat kalian jangan lupa di like ya komen subscribe channel ini aktifkan loncengnya agar apabila kami mengupload video lain kalian bisa langsung mempelajarinya dan share ke semua sosmed kalian ya ke teman-teman kalian agar manfaatnya tidak terhenti kamu saja teman-teman bisa kamu berikan ke teman-teman kamu kamu juga dapat pahalanya insyaallah ya terima kasih ya untuk telah menonton video ini mohon maaf apabila ada kesalahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati